Hai kawan, aku tayung. Klik di sini untuk berlangganan. Rogi si pembersih. Di suatu sore, si pembersih Ruby datang ke taman bermain untuk bermain. La la la, la la la. Hah? Apa itu? Siapa yang menimbun sampah seperti itu? Aku harus segera membersihkannya. Tunggu! Apa yang kau lakukan? Bukan. Aku membersihkan. Seseorang menimbun sampah di sini. Ini bukan sampah. Ini sebuah istana yang akan aku buat. Hah? Kau bahkan tidak tahu betapa sulitnya aku membuat ini. Wow, ributan apa ini? Oh, begitu? Aku tidak tahu. Tapi walau begitu, berbahaya untuk menimbun sampah seperti ini. Jadi sebaiknya aku singkirkan. Apa kau bilang? Sampah. Ada apa? Dia sudah menyebut istanaku ini sampah. Aku tidak mau menyingkirkannya. Hah? Apa? Tidak! Ya, oh tidak. Aku harus bagaimana? Sepertinya peralatan bersih-bersihnya rusak. Jadi sekarang bagaimana, Hana? Aku rasa mereka benar-benar rusak. Kita hanya perlu menggantinya dengan peralatan baru. Benarkah? Memesan peralatan baru bukan masalah. Tapi akan butuh waktu setidaknya dua hari untuk pengiriman. Dua hari? Lalu sementara itu siapa yang akan membersihkan kota? Itu benar. Pasti ada peralatan lama yang sebelumnya. Kita bisa gunakan untuk sementara. Ini peralatan masih bersih. Tapi sepertinya mereka terlalu besar untuk Ruby. Tapi untuk sementara kita hanya punya ini. Aku harus bagaimana? Kota kalau tidak dibersihkan berantakan sekali. Ini semua karena Rogi. Apa yang aku lakukan? Karena timbunan sampahmu yang membuat peralatan Ruby menjadi rusak. Itu benar. Ini pasti pas ukurannya untuk Rogi. Untukku? Baiklah. Kau bisa coba sekarang. Oh iya? Ini memang sangat pas. Kau terlihat sangat bagus, Rogi. Sekarang Rogi bisa melakukan bersih-bersih lagi. Oke. Aku akan ambil Ali tugas pembersihan. Apakah kau yakin baik-baik saja? Apa itu terlalu sulit untukmu? Tidak ada yang Rogi tidak bisa atasi. Pasti aku akan melakukannya dengan baik. Iya Ruby. Kau bisa istirahat besok dan menyerahkan pekerjaannya pada Rogi. Oh, oke. Apa besok kau mau pergi piknik dengan kami, Ruby? Apa? Piknik? Iya. Kita bisa bersenang-senang dan mendapatkan angin segar. Oke. Pasti akan menyenangkan. Iya. Terima kasih untuk melakukan ini. Jadi Rogi menjadi petugas kebersihan untuk hari ini. Dan Ruby akan pergi piknik. Rogi, bangun. Hah? Hah? Ini waktunya untuk tugas membersihkan. Matahari belum bersinar. Kau harus membersihkan jalanan yang menjadi kotor semalam. Ruby selalu melakukan itu. Tapi semua orang kan masih tertidur. Ayolah. Semoga sukses, Rogi. Baiklah. Aku ngantuk sekali. Kenapa aku bisa setuju melakukan ini? Rogi. Hah? Pat. Hei, kenapa kau bangun pagi sekali? Hari ini aku mengambil alih tugas Ruby untuk membersihkan. Oh begitu? Itu bagus. Jadi hari ini Rogi akan menjaga kota menjadi bersih. Begitu bukan? Aku? Tentu saja. Kalau begitu, selamat bekerja. Aku mengendalkanmu. Terima kasih. Sekarang aku akan memikirkan ya. Menjadi petugas membersih tidak terlalu buruk. Bukankah menyenangkan untuk keluar seperti ini, Ruby? Ya. Ini bagus dan menyegarkan. Ayo hari ini kita bersenang-senang. Oke. Ada apa, Ruby? Astaga. Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Harusnya kan aku bersih-bersih. Ruby, lupakan untuk bersih-bersih hari ini. Cobalah untuk bersenang-senang. Oh, iya. Baiklah. Rogi, Rogi. Rogi, Rogi. Si pembersih tak terlihat. Brum, brum, brum. Das, das, das. Aku suka kebersihan ini. Lagi pula, Tuan Rogi bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apa itu? Aku harus membersihkan itu. Serahkan tugas membersihkan ini padaku. Ya ampun, ini kan baju baruku. Bajuku kotor semua. Aku, aku minta maaf. Hah? Oh, tidak. Tunggu. Chris. Hei, kau mau kemana? Kau harus membersihkan lumpur ini dulu. Ya benar. Baik. Kenapa kau berhenti mendadak? Aku minta maaf. Kau harus membersihkan ini dulu. Menyingkirlah dari jalan. Aku harus bagaimana? Tayo, sidus kecil. Hembusan angin ini sangat menyegarkan. Benar. Sepertinya aku ingin tidur. Lihat, kau senangkan untuk memutuskan ikut kami. Teman-teman, Ayo kita lewat sini. Baiklah. Baiklah. Jalanannya berdebu. Oh, tidak, tidak. Aku memutuskan untuk tidak memikirkan pekerjaan. Oh, di sana. Oh, tidak. Aku bahkan tidak punya peralatannya sekarang. Aduh. Ruby, kenapa kau tidak ikut? Tidak, tidak apa-apa. Aduh, itu terlalu berantakan. Aku tidak tahan lagi. Ruby. Aku harus bagaimana? Ini semakin berantakan. Kau sedang apa? Kita satukan agar kita bisa buang sekalian. Kenapa kau membuatnya berantakan? Maafkan aku. Aku hendak membersihkannya. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi kau malah membuatnya berantakan. Aku akan mengumpulkannya lagi. Oh, aku benar-benar minta maaf. Aku harus bagaimana? Hah, sebaiknya serahkan ini pada kami saja. Oh, baiklah. Ruby, apakah kau baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa. Oh, iya, kau benar. Aku bahkan tidak punya peralatan. Harusnya aku membersihkan. Kau jangan sedih, ya. Ayo ke suatu tempat yang lebih nyaman. Suatu tempat yang lebih nyaman? Buh, taman bermain ini yang terakhir untuk dibersihkan. Lalu aku selesai. Apa yang kau pegang itu? Jangan bilang kau coba ingin membersihkannya. Iya, memang. Dan aku cukup sibuk karenanya. Jadi kalian main di tempat lain. Kalau begitu baiklah. Ini menelahkan. Rogi sih petugas pembersih. Sepertinya tidak cocok. Kau benar. Ngomong-ngomong speed, apakah kau ingin dia sesuatu yang keren? Apa itu? Membersihkan selesai. Wow, ini sangat nyaman dan bersih. Lihat aku. Apa yang mereka lakukan? Itu keren. Aku tahu. Hai, kalian. Apa yang kalian lakukan setelah aku menyambut tempat ini dengan bersih? Benar. Lu sedang bertugas membersihkan. Aku lupa. Maaf, kami pergi ya. Kami pergi dulu. Ayo. Ayo, tunggu dulu. Ini kacau sekali. Aku tidak bisa berbuat apapun sedang membersihkannya lagi. Hah? Hah? La, 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 la. Ruby pasti selalu bekerja keras seperti ini. Wow, itu cantik. Benar kan? Jangan kesal dan nikmati pikniknya sekarang. Oke. Gani, tanggap aku jika kau bisa. Oh, baiklah. Mental, sipi. Aduh, ya. Oh, tidak. Maafkan aku. Daun ini menempel terus di banku. Jangan cemas. Tapi Ruby, apakah kau menganggap daun-daun ini kotor? Oh, iya. Benar. Tapi coba lihatlah. Di daunannya mungkin sedikit rasa kotor untukku. Tapi apakah kau tidak berpikir kalau ini mungkin sesuatu yang menyenangkan untuk diingat? Ini bukan sampah. Ini sebuah istana yang aku buat. Rogi. Aku pulang. Rogi? Kerja bagus hari ini, Rogi. Kami pulang. Kalian sudah pulang? Selamat datang. Halo. Kau kotor sekali, Rogi. Pasti melalakkan sekali, ya. Tidak, sama sekali. Ini lumayan menyenangkan. Oh, iya. Kau bisa melakukannya lagi besok. Tidak. Tidak, tidak. Rogi, maafkan aku atas kejadian kemarin. Timbunan itu sesuatu yang penting untukmu. Dan aku terus menyebutnya sampah. Tidak apa. Aku juga menyadari sesuatu saat aku bekerja hari ini. Aku akhirnya mengerti bagaimana giatnya kau bekerja. Rogi. Tadah. Lihat ini. Peralatan pembersihnya besok tiba. Wow. Besok, kita harus kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Baiklah. Bagus. Aku juga capek hari ini. Kau bilang tadi menyenangkan. Hari ini, Rogi dan Ruby menjadi lebih mengerti satu sama lain daripada sebelumnya. Bersikap baik itu bagus. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati